1,2,3 Sekarang kita gaya gini guys Bukan nih nostalgia ya, karena Ya, Ali Lintar Ali saya panggilnya Temen saya waktu di Caltex dapetin beasiswa Dan kita sama-sama masuk Masuk 15 besar suruh Indonesia yang terpilih Yang dapet beasiswa Berarti ayah saya dan Ali ini dua-duanya orang pinte Hasil Tapi saya gak pernah lupa Kita pernah tinggal sekamar Oh iya, sekamar ya Waktu lagi penyiapan Beasiswa tersebut Sampai terakhir Kemarin saya ke Kuala Lumpur Masuk Kuala Lumpur Jadi kita Masih Metein lah hubungan lain Senang banget You are the king of Youtube Aduh, enggak lah Masih belajar Ya aku juga belajar Aku juga belajar Gimana nih Apa Buat anak-anak Buat anak-anak Kalau aku sih Pengen aja Kayak banyak Anak-anak Sudah Indonesia Pakai produk Indonesia Dan sebenarnya Mereka bisa bikin Produknya sendiri Kayak untuk Om Sandi lah Banyak lah produk Indonesia yang dibikin Kan jadinya Indonesia bisa berdiri Di Sendiri Dan Kalau misalnya Ada Kedepannya Ini aku mau kasih juga ke Om Sandi nih Ada Apa nih Ini Aha Kemarin aku kasih ke Pak Jokowi juga Maunya kasih ke Om Sandi juga Ada dua nih Om Sandi Ada satu kuning Satu lagi hitam Kita biar barang hitam dong ya Hitam Oke Ini Unboxing nih Om Sandi Unboxing Unboxing Jadi ini produk Indonesia Dan semua Indonesia Dan ini Kalau di luar negeri kan Ini sebenarnya Batik kok Jadi kan kalau di luar negeri itu Biasanya orang Pake Kayak ada namanya Brand-brand yang pake Gambar-brand lain Aku pakenya ini Batik Ada yang pake Soket Ininya apa coraknya Cuma dibikin anak muda Jadi sabun gini Gitu Oh Langsung dipake Tadi Tiktok Bapak berdua dipanggung Pake Aha Oh ini tapi ada yang ini juga ya Iya Ini yang Tadi Kalau saya dipilih Kemarin Aku Kalau dipake Bapak Jokowi Wayang Wayang Kalau ini Namanya Batik Klaw Batik Klaw Batik Klaw Wih Aha Boleh ikut Tampak AHA Boleh ikut Tampak AHA Oh ini Tampak AHA Tampak AHA Tampak AHA Tampak AHA Oh Asli Asli Dua skill nih Tampak AHA 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 Salud dari Om Sandi itu kayak gimana sih produk Indonesia itu semakin berjaya, jadi nanti mungkin kita bisa kalahin produk-produk yang ada di mall, mulai dari luar negeri, jadi kayak Indonesia itu hebat gitu. Iya, setuju dan gak ada, kalau dilihat kita gak kalahin produk, kalau misalnya taruh misalnya di New York gitu, teks, AA, itu orang masih bilang, wow. Soalnya disana itu aku sampai mempelajari bahannya kenapa jaket di luar cuma karena brand doang bisa dijual 15 juta, bisa dijual 10 juta, dan omset terbesarnya itu ternyata dari orang Indonesia. Padahal barang Indonesia kayak gini kita bisa bikin bagus dengan budaya lokal itu cuma paling mahal Rp. 600 ribu, dari Rp. 250 ribu sampai Rp. 600 ribu. Konyolnya, duannya di sini, dikirim ke luar negeri, harganya naik ke luar negeri, dibeli sama orang Indonesia, dibalik lagi ke sini. Itu yang agak, nah itu cuma orang-orang yang berpikiran bisnis tuh yang bisa kepikiran kayak gitu. Kadang-kadang orang Indonesia cuma lebih mau gengsinya doang tanpa melihat, kita lagi dibodohin apa enggak ya? Ya makanya hari ini diserahnya, thank you banget. Sama-sama. Atau udah hadir di sini, my dream come true, serius, gak kosal karena saya lihat ini adalah masa depan anak-anak. Jadi saya titip buat anak-anak muda seluruh Indonesia, mari contoh apa, jadikan inspirasi produk-produk yang luar biasa. Dan menurut saya, ini adalah kemenangan buat anak-anak muda, kalau anak-anak muda bisa menciptakan kreasi-kreasi inovasi sendiri untuk memastikan sementara ini. Aku sampe bikin lagu khusus tuh tentang aku buat anak muda tuh punya jiwa nasionalisme. Ini aku lagi, sampe lagi running gara-gara aku pengen kayak Indonesia tuh anak mudanya tuh. Kita tuh semua berbakat, kita semua punya keahlannya masing-masing. Cuma anak muda Indonesia tuh punya dua kelemahan yang aku selalu lihat dari kebanyakan lelaki. Satu kurang percaya diri, satu malas. Kalau misalnya anak muda Indonesia bisa menghilangkan kemalasan sama punya kepercayaan diri yang tinggi, bukan gak mungkin Indonesia bisa menguasai entah itu dari sosial media, entah itu dunia online, entah itu dunia perdagangan, dan perbisnisan semuanya menurut aku, Indonesia punya keunggulan, rakyat kita banyak, orang rakyat kita pintar-pintar. Jadi aku punya harapan besar sama orang Indonesia untuk kita semua bisa. Luar biasa, dan saya semuanya bersebelas ya? Aku sebelas, aku anak pertama. Anak pertama ya, jadi sebelas-sebelasnya talent banget. Amin. Dan sahabat saya, Bang Hali ini udah menjadi mungkin parenting-nya bagus sekali. Kepada anak-anaknya. Sehingga semuanya punya kreasi, inovasi. Saya lihat tuh video yang ini tuh belok-belok gitu dulu. Gitu dong. Taman kapan tuh ya mungkin. Oh ada? Oh saya diam main. Bukan. Saya lihat waktu pertama-tama di awal-awal banget. Keluarga Hali Lintas itu. Oh, yang awal-awal gitu. Oh, itu best talent. Best talent ya. Itu lama banget ya. Iya, bener. Itu video pertama. Dari konten yang sangat singkul, tapi kenal. Ini buat saya mestinya menjadi satu motivasi bahwa kita kenali keunggulan kita masing-masing. Dan kita yakini negeri ini sangat kaya rakyat. Negeri ini tanahnya sukur, potensinya luar biasa. Kalau anak-anak mudanya mengambil peran, menciptakan peluang-peluang, Indonesia akan keluar biasa. Amin. Sukses buat Indonesia. Terus kita pastikan Indonesia menjadi Indonesia. Sukses dan bertanggung. Amin. Pertanyaan banyak gantah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.